hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh tumbin ya kayak gaya tumbin ya jadi kesempatan kali ini ya Hai silok banget apa ya hai 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 lo lo Oke pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Facebook di zaman sekarang ini siapa yang enggak kenal Facebook saya Facebook hampir semua orang menggunakan tapi sekarang sih udah ada WhatsApp Instagram dan lainnya ya mungkin udah punya tapi jarang dipakai tapi ya tetap saja ya saya sering pakai web online-an juga nah tumbin bahasa Facebook kenapa sih sepertinya saya agak kecewa ya sama beberapa temen saya kenapa tapi ini permasalahan cuma di Facebook sih kalau dunia nyata kayaknya enggak terlalu enggak terlalu jadi salah satu temen saya bukan salah satu ya beberapa itu ada yang melakukan pemblokiran terhadap akun saya padahal saya temennya gitu loh kurang ajar ya jadi gimana sih rasanya jika temen kita ngeblok kita tanpa alasan yang jelas alasan yang jelas ya siapa yang enggak kebawa emosi ya tiba-tiba ngeblok padahal enggak ada masalah apa-apa gitu loh ya itulah yang kadang sering bikin kita jengkel ya Nah terus nah saya juga ada rasa emosi jadi saya kadang-kadang pikir untuk melakukan pembalasan ulang bagaimana saya blog ulang dia Nah apakah bisa kita memblokir orang yang sudah ngeblok kita Oh ya buat yang belum tahu mungkin bisa bilang enggak mungkin bisa karena saat kita diblok kita nggak bisa ngecat nggak bisa di yang profil nggak bisa ya nah ya pokoknya nggak bisa berhubungan lah ya orang udah diblok sih nah terus emosi itu kita Wow jadi saya berpikir untuk memblokir ulang orang yang ngeblok saya walaupun itu teman saya ya karena itu cuma di Facebook saya enggak bermasalah kalau di dunia nyata itu hanya sekedar emosinya harus dikeluarkan karena saya kadang-kadang kepikiran juga kenapa dia ngeblok Facebook walaupun cuma Facebook akun Facebook tapi itu nah untuk langkah-langkahnya langsung saja kita otw gimana caranya Oke bro otw otw cos gimana langkah-langkah cara memblokir orang yang sudah ngeblok akun Facebook kita apakah bisa kita praktek saja semuanya Mari login ke Facebook masing-masing ya mau pakai browser ataupun aplikasi silahkan bisa Hai saya akan masuk ke akun Facebook saya jadi Facebook saya ini telah di blog sama teman saya ya atas nama nada jadi akun nada itu telah memblokir akun saya miris ya ya tapi enggak bermasalah enggak masalah enggak masalah ya karena itu hanya sekitar akun Facebook tapi ya saya agak emosi juga jadi mari kita buktikan apakah dia telah memblokir saya atau tidak ya saya akan coba cari namanya di pencarian Facebook ya Nah ada namanya cuma nada ya kita cari kalau apa dia ngeblok kita pasti enggak mungkin ketemu ya Nah di sini terdapat banyak nada ya tapi itu yang bukan saya maksud seharusnya itu ketemu ketika kita ketika akun saya ini enggak di blokir tapi nyatanya enggak ketemu enggak percaya Nah saya punya chatnya dan kita akan coba misalkan saya enggak di blokir saya bisa chat tapi misalkan saya di blokir pasti saya enggak bisa ngecat saya punya catatan chatnya disini mana ya nah ada seharusnya ada Oh ini profilnya itu ya kayak gitu dan kita masuk ke dalam chat ini nah disini tidak muncul papan ketik ya artinya kita enggak bisa ngirim pesan ke aku nada ya dan kita juga enggak bisa ngelihat foto profil ya cuma ada gambar kepala aja ya dan apakah bila kita di kita klik ke profilnya apakah kita bisa maka jawabannya adalah maaf terjadi masalah harap coba lagi karena jelas akun kita sudah di akun saya sudah di blok oleh akun nada tersebut ya Oh ya pasti beberapa orang kalau ada yang seperti ini atas dasar apa ngeblok saya padahal temen Oke pasti pikiran orang seperti itulah ya tanpa alasan yang jelas ngeblok ngeblok maksud diopo iku Nah sekarang ya beberapa orang mungkin akan pura-pura membiarkan ataupun lah masa bodoh tapi kadang-kadang ter apa ya muncul ya muncul dalam pikiran kita dalam benar hati kita alasan apa yang sebenarnya membuat dia memblokir kita blokir saya maksudnya Nah sekarang saya hanya ingin memberikan tutorial ya kalau kalian ingin menghilangkan atau sekedar meluapkan emosi kalian bisa memblokir udang caranya gimana kita masuk ke profil kita terus kita cari menu pengaturan biasanya di paling bawah kalau di Facebook let terus kita cari menu pemblokiran ya pengaturan pemblokiran cari aja tulisannya gede gina ini muncul pemblokiran kita klik karena saya agak sedikit emosi ya terus apakah bisa ya kita akan coba saja tambahkan ke daftar memblokir Hai dan apakah bisa kita memblokir orang yang sudah memblokir kita padahal jelas-jelas kita ngechat pun nggak bisa lihat profil nggak bisa tapi apakah bisa kita ngeblok Hai Mari kita coba atas nama nada kita bisa ketik ya namanya oke nada dan muncul percaya nggak percaya walaupun kita nggak bisa lihat profil nggak bisa ngechat tapi dalam fitur pemblokiran kita tetap bisa menemukan namanya akunya dan yang pasti kita bisa memblokir ulang orang yang memblokir kita tadi ini nada adalah akunnya memblokir akun saya jadi saya agak emosi dan itu hanya untuk apa ya meluapkannya ya daripada saya kepikiran saya blogir saja akun ini kita bisa blogir tentunya karena disini linknya juga menyala ya kita tekan blogir nah disini ada keterangannya lagi blogir nada pokoknya keterangan memblokir itu pasti tidak dapat melihat postingan tidak dapat menandai mengundang dan lain-lain nah oke dia blokir kita kita blokir dia misalkan suatu saat dia aku naik dia memblokir saya membuka blokirannya dia nggak bisa ngechat saya karena saya masih ngeblokir dia gitu jadi gimana ya kita serilah 00 aja gitu oke tapi ya gitulah kira-kira tutorialnya ngapain kita blog ya tentu saja saya blokir ya ini adalah sebuah Anda harus menunggu selama berpulau pacar untuk melakukan orang setelah anda blog Oh iya ini tadi baru saja saya blokir ya buat percoba Anda ternyata berhasil tapi sekarang saya mau coba blog lagi nunggu 48 jam yang pasti untuk satu kali percobaan pasti bisa lah kalian ngeblok orang yang ngeblok kalian kalau nggak percaya kalian praktekin saja walaupun cara seperti ini ataupun ya menu pemblokiran ini jarang digunakannya ini hanya sekedar informasi buat kalian ya kadang-kadang orang yang berhubungan lebih dalam melakukan pemblokiran ya itu sering terjadi dia area-area saya area-area tertentu lah pokoknya rahasia ya oke ya kira-kira begitu cara memblokir orang yang sudah ngeblok akun kita blog balik blog ulang ya oke kalau begitu jangan lupa subscribe and like-nya ya biar saya lebih agak semangat dalam membuat sebuah video walaupun isinya tidak terlalu menarik tapi ya Insyaallah bisa sedikit memberikan wawasan buat kalian ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati